kita akan memulai tur wisata condet dari gerbang utama ini disini ada situs Tanjung Os yang merupakan rumah tuan tanah partikel era VOC gedung ini dibangun tahun 1756 oleh Peter van de Velde di sini juga masih ada meja batu yang masih utuh peninggalan di era tersebut pada tahun 1985 gedung ini pernah terbakar dan kini hanya menyisakan puing-puing seperti ini situs ini merupakan pertanda awal penderitaan masyarakat condet mari kita lanjutkan perjalanan tur Kampung Wisata Condet di depannya ada jalan bernama Asam Baris inilah jalan Asam Baris di sini kita akan melihat gerbang utama mulai dari sini kita akan melakukan jalur one-way sehingga tidak sesem rawut ini ini adalah jalan akses masuk dari tol ringkel luar Jakarta melalui jalan TBC Matupang ini menuju condet itu menuju jalan Pasarbo nah ini jalan Asam Baris yang kita kenal sekarang sebagai jalan Raya Condet dan sebelah kirinya adalah Rindam Jaya Camp Military Base dan di sini kita kemudian kita akan menemukan pintu masuk waduk Surilang yang luasnya 2,5 hektare merupakan bagian dari situs Tanjung Os dibangun di era 18 Masehi kemudian kita lanjutkan perjalanan lurus ke arah Condet dan belok kiri ke arah jalan kayu manis kemudian kita akan menemukan TPU Kampung Gedong yang di sini terdapat makam salah satu tuan tanah dan pemilik dari situs Tanjung Os tersebut inilah makamnya dan ini kita lanjutkan lagi menuju ke arah Condet Balai Kampang di sini kita juga masih memiliki jalur menuju jembatan kuning yang merupakan dulunya bernama Jalan Jembatan Haji Ilyas di sini juga kita akan menemukan sebelah kanan ada Balai Budaya Condet yang merupakan Balai Budaya Apresiasi nah inilah Jalan Balai Rakyat Jalan Balai Rakyat ini merupakan akses masuk ke jalur jembatan gantung kuning inilah jembatan gantung kuning jembatan ini dulunya bernama Jembatan Haji Ilyas kita kembali ke Jalan Kayu Manis menuju Condet Balai Kampang ini Jalan Kayu Manis tersebut sebaiknya ini juga dibuat jalur One Way nah disini kita akan menemukan Jalan AMD yang dimana disini ada Sanggar Firman Muntako dan pesantren Tapak Sunan kita lurus lagi maka kita akan menemukan Dapur Kayu Manis yang merupakan Resto di pinggir sungai Celiwung ini dia di depan kita sana itu ada Dapur Kayu Manis atau disingkat DKM selanjutnya kita menuju Jalan Goa Monyet yang di dalamnya ada Warung Jawa Repesi ini Gangnya kita lurus ini hanya bisa dimasuki pemotor ya jalan ini adalah jalan menuju situs Gua Monyet di sini juga merupakan pos pantau Celiwung ketika banjir ini Celiwungnya ini warung Jawa Rapesi jaringan warga pencinta Celiwung kita lurus sedikit 50 meter kemudian kita akan menemukan Kebun Argo Wisata Buah Condet dan inilah lokasinya ini pintu masuk utamanya di dalamnya kita akan melihat pelestarian salak duku dan pohon khas condet lainnya mari kita telusuri sebentar masuk ke dalam sini beginilah suasananya pohon-pohon duku pohon melinjau pohon salak dibuatkan jalur ramah lingkungan seperti ini sangat menarik kita bisa lakukan jogging track di sini bersepeda di sini sekaligus melihat pelestarian buah di condet nah ini pohon salak ini sudah cukup tua nih lihat posisinya sudah seperti ini kemudian kita lanjutkan lagi sedikit kita akan menuju jalan jembatan gantung lama yang ada di condet sementara tur sampai di sini kita akan lanjutkan kembali terima kasih ini adalah 8 poin masukan dan saran yang harus dibuat untuk mensukseskan program kampung wisata budaya condet selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati